Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Baik sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan meminta hikmat dari Tuhan, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan, supaya firman yang kita baca hari ini benar-benar menjadi kekuatan atas hidup kita, menjadi remah atas hidup kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini, kembali kami datang di hadapan-Mu melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Tuhan kami rindu firman yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi itu menjadi kekuatan dan remah di dalam hidup kami, sehingga setiap langkah hidup kami Tuhan, Engkau yang akan membimbing dan menuntun kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan di dalam namamu, kami siap untuk mendengarkan, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu, Kenapa Tuhan hanya diam saat kita membutuhkan? Tidak sedikit dari orang percaya yang kecewa dengan Tuhan karena doanya tidak kunjung dijawab. Kenapa ya doa saya kok tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Tuhan tahu, saya itu capek loh Tuhan nunggu setiap jawabannya. Kadang itu pemikiran yang sering muncul di hati dan pikiran setiap orang ketika sudah terlalu capek atau sudah terlalu lama, orang ini menanti-nanti jawaban doa. Bahkan yang lebih jauh kadang mereka bisa saja menanyakan keberadaan Tuhan. Dengan berpikir, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Kalau ada kenapa doa saya tidak kunjung dijawab? Lalu apa yang harus dilakukan setiap orang percaya yang sudah mulai lelah dalam menanti jawaban doa dari Tuhan? Supaya kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan ini, Mari kita buka Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pada nats ini diceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang panik dan ketakutan ketika Taufan dan ombak besar masuk dalam perahu mereka. Sedang saat itu, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Akhirnya, murid-murid membangunkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mulai menghardi angin dan angin pun mulai tenang, danau pun juga ikut tenang. Kadang sebagai manusia, kita juga sering spontan merasa panik dan takut saat pencobaan itu datang. Bahkan kita juga merasa sudah berdoa. Tetap saja Tuhan hanya diam dan seolah-olah tidak pernah menjawab doa kita, apalagi menolong kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, melalui kisah ini kita belajar apa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya dalam menanti jawaban doa supaya kita ini tidak negatif terus dengan Tuhan, supaya pikiran kita ini tidak selalu berpikir negatif tentang Tuhan. Yang harus kita kerjakan dalam menanti jawaban doa adalah yang pertama, kenali Tuhan dan nikmati prosesnya. Ayat yang ke-38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mari perhatikan kata guru. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus hanya mengenal bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebatas guru saja. Mereka tidak sadar bahwa Yesus yang selalu dekat dengan mereka itu adalah Mesias. Dialah juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Dia juru selamat bagi setiap manusia. Mereka ini murid-muridnya Tuhan Yesus belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Padahal mereka itu seringkali melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar tentang kerajaan Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengusir setan ataupun mengadakan mujijat-mujijat yang luar biasa. Murid-murid ini melihat semua yang dikerjakan Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan dari cerita orang loh. Tapi dari penglihatan mereka sendiri. Mereka melihat secara nyata apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan perhatikan juga kata engkau tidak peduli. Karena rasa takut dan panik sampai terucap kata engkau tidak peduli. Perkataan mereka ini para murid ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya belum mengenal Tuhan. Tetapi perkataan mereka ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak begitu mengenal Tuhan. Sekalipun selalu bersama-sama dengan Tuhan setiap harinya. Para murid ini merasa Tuhan hanya diam saja. Padahal saat itu mereka sedang menghadapi masalah besar. Sebagai orang percaya, terkadang kita juga punya pemikiran yang sama persis seperti para murid Tuhan Yesus ini. Maunya menuntut Tuhan. Misalnya saat kita berdoa, Tuhan harus segera berbicara saat kita dalam keadaan terpuruk. Maunya kita Tuhan langsung datang menolong kita. Atau saat kita sedih, Tuhan langsung menolong, menghibur. Itulah kemauan dari manusia. Maunya itu Tuhan selalu cepat dalam merespon saat kita benar-benar butuh Tuhan. Saat kita benar-benar memerlukan jawaban doa. Ingat, kalau kita merasa Tuhan hanya diam saja saat kita sedang kesulitan. Itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena pikiran kita itu terbatas, terbatas seperti hikmat manusia saja. Kita tidak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyelami jalan pikiran Tuhan. Ingat, pikiran dan rencana Tuhan itu jauh lebih hebat dan lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Tuhan itu tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan juga tidak diam saja kok saat kita memang benar-benar menghadapi kesulitan. Justru kalau kita pekah ya, Tuhan itu bisa memakai kesulitan yang saat itu diizinkan terjadi atas hidup kita. Untuk mengajari kita itu menjadi orang yang lebih percaya kepada Tuhan. Lebih dewasa secara rohani dan lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari nikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Karena proses itulah yang akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Dan proses itu juga yang akan membawa kita untuk terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan jangan pernah kita protes saat proses itu terjadi. Karena protes hanya semakin membuat kita itu lelah. Semakin membuat kita lemah. Dan semakin membuat iman kita itu menjadi lebih kecil atau kerdil. Yang kedua, apa yang dilakukan orang percaya dalam menanti jawaban doa. Yang kedua adalah percaya pada otoritas atau kuasa Tuhan atas ciptaannya. Ayat yang ke-39 Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mari garis bawai kata diam dan tenanglah. Ketika Tuhan menghardik angin dan angin itu pun diam. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas atas ciptaannya. Alam saja tunduk loh pada otoritas dan perkataannya. Tuhan itu tidak hanya memiliki otoritas atas alam semesta ini. Tetapi Tuhan juga punya otoritas untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan juga punya otoritas untuk memulihkan keadaan yang sudah hancur atau berantakan sekalipun. Tuhan punya kuasa untuk memulihkan. Kalau kita sudah tahu Tuhan memiliki otoritas atau kuasa, apakah kita masih meragukan kemampuan dan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita? Mari tangkap dan percayai setiap firman Tuhan yang merema di dalam diri setiap kita. Dan jadikan firman itu sebagai pelita dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan orang percaya dalam menanti jawaban doa dari Tuhan? Miliki iman yang besar pada Tuhan. Ayat yang keempat puluh, lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saat Tuhan memberikan pertanyaan seperti itu pada murid-muridnya, Bukan berarti murid-murid ini tidak punya iman kepada Tuhan. Mereka punya iman, tetapi iman mereka itu masih terlalu kecil. Buktinya, mereka masih kurang percaya pada kesanggupan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Orang yang kurang iman tidak akan bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengerjakan sesuatu yang hebat di dalam dirinya. Orang yang kurang iman tidak akan bisa melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, serahkan semua khawatir, takut, dan cemas kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya untuk menolong kita. Kita lakukan bagian kita untuk berdoa, untuk percaya kepada pertolongan Tuhan, untuk percaya kepada kesanggupan Tuhan untuk menolong kita. Tugas kita hari ini adalah perbesar iman percaya kita kepada Tuhan. Yakini bahwa Tuhan itu sanggup melakukan setiap perkara besar dan ajaib dalam hidup kita. Yakini dan percayai bahwa Tuhan itu sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Yakini dan percayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita tepat pada waktunya, sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan kehendaki terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan keburu kecewa jika doa kita belum dijawab. Tuhan itu bukannya tidak mau menjawab ataupun mendengarkan doa kita. Tuhan hanya punya waktunya sendiri. Kapan waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab doa kita dan menolong kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan ketika kita menunggu jawaban doa dari Tuhan? Yang pertama sekali lagi, kenali Tuhan dan nikmati prosesnya. Yang kedua, percaya pada otoritas dan kuasa Tuhan atas ciptaannya. Yang ketiga, miliki iman yang besar pada Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kuasa hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kiranya Tuhan juga mau mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Mungkin kami sempat berpikir Engkau hanya diam saja. Tidak kunjung menolong kami Tuhan. Ampuni kami melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan sungguh mengajarkan kepada kami. Bahwa Engkau lebih punya waktu yang tepat. Engkau tahu waktu yang tepat kapan untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Setiap persoalan-persoalan yang saat ini sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik sekalipun. Ketika kami menghadapi masalah dalam pekerjaan kami. Engkau juga akan menolong kami, memampukan kami, dan membawa kami Tuhan. Untuk kami tetap kuat melewati setiap pencobaan-pencobaan ini. Sehingga kami boleh keluar dengan kemerdekaan dan kemenangan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan yang saat ini merasa terintimidasi dengan masa lalunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa daramu Tuhan. Engkau lepaskan, Engkau bebaskan orang ini. Dari intimidasi masa lalu yang buruk. Sehingga orang ini memiliki Tuhan kembali keyakinannya bahwa Engkau yang sanggup memulihkannya. Engkau yang sudah memperbaiki, yang rusak sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk orang-orang terdekat kami. Yang mungkin saat ini telah menjauh dari Engkau. Kami percaya bukan waktu kami yang terjadi Tuhan. Tetapi waktu mula yang boleh terjadi. Untuk menjawab setiap pergumulan kami untuk orang-orang terdekat kami yang sedang menjauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tanganmu. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menolong setiap kami. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara ajaib. Segala perkara besar terjadi atas hidup kami. Sehingga itu membuat kami semakin tercengang melihat betapa kasih dan luar biasanya Engkau atas hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye.